Di laga yang dimenangkan oleh Persija dengan skor 2-1 itu, Firza tampil konsisten sepanjang laga. Selain tangguh dalam pertahan, ia pun efektif memberikan bantuan serangan dari sisi kiri. Firza berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-67. Setelah memanfaatkan umpan terobosan Ondrej Kudila, keputusannya melepaskan tembakan dari sudut sempit yang berjunggul patut diapresiasi. Firza Andika, Firza Andika, masih Firza, Firza, gol! Baru kita katakan, para pemain dari Persija Kediri terlalu ke dalam dan bertahan, sehingga para pemain Persija Jakarta bisa leluasa. Dan Firza, hati mencetak gol ketika melakukan penetrasi. Firza mengatakan bahwa kemenangan yang diraih Persija melawan Persija Kediri, dipersembahkan untuk Jack Mania dan Aji Kusuma yang sedang bertukar. Sementara itu, Firza Andika pun terpilih jadi man of the match versi shot and forth. Firza yang memiliki presentasi dukungan sebanyak 41,98 persen, ditetapkan menjadi pemain paling difavoritkan oleh Jack Mania. Tangisan Firza Andika, usai cetak gol untuk Persija Jakarta. Firza Andika, kedapatan menangis setelah mencetak gol untuk Persija Jakarta, usai berhasil menjebol gawang Persik Kediri. Tangisan Firza Andika ini, membuat Jack Mania yang menonton laga tersebut ikut terharu bahkan merinding. Yup, Firza Andika nampak sangat emosional saat melakukan selebrasi. Jelas dari selebrasinya itu mengisyaratkan banyak makna. Endah berhasilnya Firza Andika membantu Persija Jakarta memutus rekor kekalahan. Atau bahkan, pangisan selebrasinya itu untuk mendiang bapak dari Aji Kusuma. Namun, setelah diperhatikan lebih lagi, pangisan Firza Andika itu nampaknya lebih kepada dirinya yang terharu atas peninggalnya orang tua dari Aji Kusuma. Hal itu terbukti dari Firza Andika yang sangat emosional sambil membawa jersey dari Aji Kusuma di selebrasinya. Kudela lebih baik jadi gelendang bertahan Para Jack Mania melihat Andres Kudela lebih baik beroperasi pada lini tengah Persija Jakarta. Pasalnya, ketika Thomas Doll merubah taktik dan meletakkan Kudela di lini tengah Timacan Kemayoran, umpan-umpan progresif selalu tercipta dan merepotkan baris pertahanan Persik Kediri. Salah satunya menjadi sebuah gol penyeimbang untuk Timacan Kemayoran. Ini peluang dari Firza Andika, Firza Andika, Firza Andika, Masih Firza, Firza, Goal! Baru kita katakan, para pemain dari Persija Kediri terlalu ke dalam dalam bertahan, sehingga para pemain Persija Jakarta bisa leluasa, dan Firza! Hasil mencetak gol ketika melakukan penetrasi sebuah gerakan individu dilakukan oleh Firza Andika. Melalui kaki Andres Kudela, bola dapat menembus garis pertahanan Persik Kediri, di mana bola jatuh di kaki Firza Andika, yang dengan tenangnya mampu merobek gawang Kartika Aji. Melihat kondisi sekarang ini, Persija Jakarta memanglah cukup kekurangan pada posisi gelendang. Pasalnya, hanya Manchester Gaios saja yang mampu mengalirkan bola. Sedangkan, beberapa gelendang yang lainnya, seperti Rostivandi, belum cukup mahir dalam mengalirkan bola. Maka, dari itu sangatlah layak apabila Andres Kudela mengisi posisi gelendang, bekerja sama dengan Manchester Gaios, dalam membangun serangan Persija Jakarta. Tiga back lokal untuk Persija Jakarta. Apabila benar dirubahnya posisi Andres Kudela menjadi reguler di gelendang pertahan, tentunya akan meninggalkan lubang pada lini pertahanan Persija Jakarta. Hal tersebut bisa diantisipasi dengan diisinya back-back lokal, yang juga mempunyai kualitas yang baik. Seperti halnya, Iskirido, Hansa Mulyama, dan juga Muhammad Ferrari, yang akan mengisi sisi pertahanan Persija Jakarta. Ketiga pemain tersebut dirasa cukup kuat dan mumpuni untuk membantu Andri Tani dalam mengamankan gawang Kemacan Kemayoran. Namun, hal tersebut hanyalah opsi saja apabila para pemain tengah Persija Jakarta dinilai buntu dalam mengalirkan bola ke daerah pertahanan lawan. Namun, apabila para pemain tengah Persija Jakarta sedang dalam kondisi baik, Kudela bisa saja dikembalikan ke posisi aslinya sebagai back tengah. Persija Jakarta sukses menang dramatis 2-1 atas Persija Kediri pada pertandingan Liga 1 2022-2023. Laga pekan ke-12 antara Persija Kediri versus Persija Jakarta berakhir dengan skor 1-2. Usai, Macan Kemayoran dapat hadiah penali di penghujung laga. Kurni awan Kartika Aji. Tidak tunggu, Kudela tampak tenang. Kartika Aji mendapat jam terbangnya di buis. Kudela! Goal! Goal! Penalti dari Kudela membuat Persija Jakarta. Persija Jakarta yang datang sebagai tim tamu terdesak di babak pertama. Usai, gawang yang dijaga antri tani artiasa berhasil dibobol. Muhammad Kanavi berhasil mencatatkan namanya di pepan skor pada menit ke-35. Usai kombinasi apik dengan Renan Silva. Oh cepat sekali Renan, berikan kepada Kanavi, 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 Goal! Persija Jakarta yang terus terdesak tidak bisa menyamakan kedudukan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Persija Jakarta mulai melakukan banyak perubahan demi bisa menyamakan kedudukan. Persija Jakarta baru saja berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-68 dengan aksi sempurna dari Firza Andika. Peluang dari Firza Andika, Firza Andika, Firza Andika, Masih Firza, Firza Goal! Baru kita katakan, para pemain dari Persija Kediri terlalu ke dalam dalam pertahan sehingga para pemain Persija Jakarta bisa leluasa. Dan Firza, hasil mencinta goal ketika melakukan penetrasi. Memaksimalkan asis dari Ondrej Skudela, Firza Andika berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Meskipun sudah pesimis dengan hasil Ibang, nasib baik sepertinya masih berada di tangan Thomas Doll. Di penghujung laga, Persija Jakarta mendapatkan hadiah penalti. Usai Persija Kediri, lakukan pelanggaran di kotak penalti. Ondrej Skudela yang maju sebagai El Gojo berhasil mencetak goal kedua bagi Persija Jakarta. Hadiah penalti ini membuat Persija Jakarta berhasil mencuri 3 poin dari kandang Persik Kediri. 3 poin ini juga berhasil membuat catatan buruk Thomas Doll berhasil diperbaiki. Terutama di papan kelas men Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Hasil kemenangan ini membawa Persija Jakarta semakin jauh terhindar dari zona degratasi. Saat ini, Persija Jakarta berada di papan tengah kelas men Liga 1 peringkat 9. Skuad Aswan Thomas Doll itu mengoleksi sebanyak 17 poin. Sedangkan Persik Kediri berada di peringkat 14 kelas men Liga 1 dengan torehan 12 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!